Dan aku tuh untuk seks gitu kayak aku lebih suka yang kaya menantang Apa sih namanya sayang kalo yang kaya kita nih dipecut-pecut Aneh gak sih? Lagi seru nih, sayang-seru udah-udah udah terlalu enak Lah, kok ini? Beng lewat tuh para layang satu Aku lagi di bawah, aku tuh waktu di sini, di city di atas Kaya yang ngeliat aku kan Hah? Sayang? Para layang! Abis itu dia kaya langsung begini kan, langsung pada berungkut kan Aku jadi gak kebayang, terus deh gitu kan Dari semua drama PDKT ini segala macem Terus seks pertama kalian gimana tuh? Eboh banget gak sih? Well, loving you ya Chris kan yang sangat-sangat precise Oh, musti begini lemus-lumus-lumus-lumus-lumus gitu ya Banyak banget Tapi pada seks pertama kali, apa gak ribet tuh gak jadi Eh, lo gayanya begini dong, lo pake baju gini dong, lo wanginya begini dong Gak ngatur-ngatur jadi ranjang atau gimana? Gak ngatur Gak ngatur Gak ngatur Baru deket kayak Kamu belum pake parfum ya? Gak ngurut Gak ngurut Terus kamu juga gimana? Ribet, aku ribet banget sumpah Ribet banget Sampai kemarin aja Kok kamu gak makeup sih? Kamu gak catokkan rambut dulu? Iya, kayak gitu Tapi sekarang enggak Enggak Dulu ya? Tapi baru kemarin ya, baru kemarin di Bandung Aku lupa Karena aku gak pake parfum kan Udah setengah jalan nih kita Terus tiba-tiba dia Kamu gak pake parfum ya? Iya oke aku pake dulu Yaelah Cabur gue Aku pake dulu Se perfeksionis itu Jadi hubungan seks pertamanya gimana? Oh satu pertama ya? Ibu banget kan pasti kan? Pertama tuh Benda permintaan apa? Apa planning? Gak sih Gak sih berjalan gitu aja Berjalan gitu aja Berjalan gitu aja Dan alhamdulillahnya aku dapetin Jadi gue kaget saat itu Kayak Karena gini Teh Aku jujur ya Impian harusnya Gitu Segitu Tapi Tapi emang yang jujur Taya Aku tuh punya Punya impian Dan aku tuh untuk seks gitu Kayak aku lebih suka Yang Kayak Menantang Apa sih yang biasanya sayang? Kalau yang kayak kita nih Dipecut-pecut BDSM Gak se-BDSM gitu juga Kalau BDSM kan lebih Serem Apa namanya Ada yang dominan Ada yang segitu Tapi kan ada kinkinya kan? Iya Ada ininya lah gitu ya Aku tuh lebih suka Dan alhamdulillahnya Alhamdulillah Dapetin dia tuh ternyata Wah Dia udah paket komplit nih Dari mulai Perhatiannya Mukanya Keuangannya Terus Sampai ke Sampai ke Seksnya aja tuh Aku udah dapetin dari dia Gitu Dan itu tuh Udah ambian aku Kayaknya itu ya Bo Iya lah ya Kamu sorry ya Apa Secara gak langsung gitu ya Iya gak tau ya Apakah kamu juga jadi seneng Rasanya dominasi Sama Sama Chris Aku dominasi Iya sih Aku Seneng-seneng aja sih Sebenernya itu Dulu ya Seneng-seneng aja Kayak nurut-nurut Sekarang Aku yang jadi papi Iya Kamu harus ini Kamu harus Aku gak mau kayak gini Aku gak mimpin Aku sekarang Iya oke Iya sayang Aku nurut Iya Jadi seneng Karena dia jadi bucin Kan kebalikan Sumpah Beda banget Kebalikannya 370.000 775.000 derajat Beda Tanjang Karena beda banget Aku nurut banget Tapi kan Kamu happy kan Ngejalaninnya Bukan kayak jadinya Oh bucinnya gimana-gimana Nggak gak happy kok Aku seneng Ya awas aja kalo gak air Langsung Langsung Ngelik Ayo Ayo Ngaduk-ngaduk-ngaduk Ngaduk-ngaduk Dapetnya yang atas Hahaha Suamiku Baca kita Suamiku Sejujurnya Seks outdoor Yang paling aku inginkan Adalah di Lah Hahaha Udah semua masalahnya Di Yang paling seksi di mana Yang paling seksi Menurut aku ya Di kolom renang Kolom renang Istriku Sejujurnya Aku tuh pengen banget Kamu beliin Aku pengen beliin apa ya Gak ada sih Gak ada Gak ada Aku gak pengen kamu beliin apa Aku pengen Gak ada Aku cuman pengen Mobil Sepeda Aduh enggak Selama masih bisa beli sendiri Ngapain minta beliin istri Suamiku Sejujurnya Bagian tubuh Yang paling aku suka Adalah Gampin Hahaha 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 Harus gua pertegas Yang penting banget Silahkan Hahaha Cuma itu doang dia Gak usah yang lain-lain Langsung Langsung Istriku Sejujurnya Saat bercinta Aku paling gak suka Kalau kamu Hmm Satu Kalau kamu Milih-milih Milih-milih apa Milih-milih Aku gak suka kayak gini Aku mau gaya yang lain Oh Itu kan kenyamanan Istri dong Iya sebenernya Iya Terlalu banyak ganti gaya kali Aku suka banyak ganti gaya Tapi dia gak suka Oh Oh Kebagian itu yang aku bilang Aduh jangan deh Terlalu enak Iya Hahaha Aku terlalu Hahaha Dia kalau terlalu enak Seru berhenti Aneh gak sih Lagi-lagi seru nih Terlalu enak Lah Kok enggak berhenti Aku pengen tipis Hahaha Orgasma kali Bukan pengen tipis Iya dia gak ngerti itu Oh gila aku gak mau Jangan sayang terlalu enak Udah gak mau tipis disini aja Gapalah tekan squirting Sudahlah ya Basah Suamiku Momen lucu saat bercinta denganmu Adalah ketika kepergok para layak Hahaha Itu sumpah itu Gimana sih ceritanya itu Iya Jadi aku tuh Emang gobloknya aku adalah Suka yang Terlalu Challenging Challenging Oke Lalu itu kita di pinggir laut Di kamar Di vila Vila nya tuh bener-bener di pinggir laut banget Kita buka hording segede-gede nya Nggak peduli deh bodo amat deh Serasa outdoor kan Serasa outdoor gitu kan Habis itu tiba-tiba pas lagi syahdu-syahdu nya BANG Lewat tuh para layak satu Aku lagi di bawah Aku tuh Waktinya disini disini di atas Habis itu Kalian yang ngeliat aku kan Oke Hah Tual layak Langsung Habis itu dia Tentu begini kan Langsung pada berumput kan Beropet nih Tentu 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 istriku sejujurnya aku paling males kalau kamu nggak dandan kalau misalnya lagi acara kayak gini nih ya mau nyatok mau dandan sampai aku kamu cantik banget kamu mau ngasih dandan kayak gini setiap hari di rumah setiap hari lo di rumah permintaannya lo terlalu panjang kali lebar lo terus aku gini terus aku pakai duster gue harus dandan kayak gini maksud kamu aku pakai softline pakai makeup gitu maksud kamu kayak gitu kalau misalnya ini kalian suka apa sih namanya pemanasan gitu-gitu pakai misalnya dress dress apa gitu nggak kayak jaring-jaring itu kan lucu sama makeup makeup segala macem kan sesuai dengan tema dandanannya kan ciamik ciamik suamiku sejujurnya aku bisa bad mood kalau setelah bercinta kamu main handphone ya ampun kris tolonglah kayaknya udah aja gitu kalau udah selesai udah gitu ya abis dipakai kelar ya untung gue nggak taruh duit ya ya aku main teh ini ya kalau bilang banget ya aku masih yang ulap-ulap dan lain-lain masih lagi lucunya ya seger-seger dia udah gini terus kayak I love you oh iya sayang I love you sayang baru mulai sama hahaha kira-kira setiap abis-abis kayak gitu tuh kita selalu harus ada I love you harus ada harus ada dan untuk mengingatkan gua bukan habis dipakai doang ya tolong ya kalau sex toys favorit kalian apa atau beda-beda sex toys favoritnya bisa aja beda-beda karena banyak begitu kayak kayaknya beda-beda sih kalau kayak gitu kalau kamu favoritnya apa sih aku lebih suka itu ya vibrator yang mana yang ada double attack bisa ke g-spot itu kan ada yang juga saking atau ada yang cuma bisa getar doang yang mana yang kamu suka yang double attack ya saya yang kayak gitu yang ada di depan belakangnya itu kan iya kayak gitu terus ada isapannya atau cuma getar doang pas di klitorisnya getar doang dan ada yang isapan? harus beli ya berarti abis ini ya iya iya lumayan tuh sama itu sama itunya oh iya oh dildo iya dildo iya dildo ya dildo aku suka jadi itu tuh kayak buat mancing gitu loh teh oh mancing oh ayo sayang ayo sayang biar lebih semangat biar lebih semangat lagi kamu apa Chris? aku gak suka sih maksudnya gak suka main pecutan terus kalau buat ke aku gak lebih ke baju-baju aku lebih ke baju-baju ya oke oke thank you so much terima kasih terima kasih terima kasih untuk menyaksikan episode dari Chris dan Siti ya semoga pembelajaran-pembelajaran dari mereka berdua bisa juga menjadi pembelajaran buat maman dad demikian juga bagi mereka-mereka yang akan mempersiapkan pernikahan punya anak dan sebagainya semuanya harus dibahas ya uang seks gitu ya terus ekspektasi anak gitu ya gak apa-apa deh kalau masih malu-malu eh jangan dinikahi betul karena kunci utama dari pernikahan adalah komunikasi asik sekali komunikasi dia udah lebih dewasa ya sekarang ya iya 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 sampai jumpa Bye